Aku bisa jatuh Iya masa-masa bokap Oh iya lu ditarik-tarik tuh bokapnya Ya kenapa sih cuman gara-gara malu? Hah? Ayo yaa Ayo ayo Ih nanti temen-temen aku liat aku malu yaa Ayo yaa Mungkin ga sih kalo memang ada masalah keluarga yang bikin Yang kita ga tau apa permasalahan keluarga mereka Sampai akhirnya mereka jadi orang yang seperti ini Maksudnya jadi sih kak Ini ayah makan dulu yaa Apa ini ya kak? Yang ngebuat dia selama ini Gua ga tau persis Ya kalo yang kita tau tadi emang dia udah punya cowok Tapi ini terlepas dari permasalahan elu gitu Gua ngebahas ini terlepas dari masalahnya elu Disini gua ngeliat dia adalah orang yang berbakti sama orang tuanya Ayah udah ga usah kerja kayak gitu lagi yaa Aku bisa kok bawain makanan tiap hari buat ayah Ayah ga usah lu keluar rumah Biar aku aja yang cari uang Biar aku aja yang tiap hari bawain makanan buat ayah Ya ya? Gua sedih banget kak Maksudnya gua sebagai cowok Cuman gua ngeliat dia kayak gini Kayaknya gua bukan cowoknya gitu Maksudnya sampe hal kayak gini aja gua ga tau No 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 Shhhh Ini gue buat pegangan ayah pokoknya ayah ga boleh keluar rumah Biar aku aja yang cari makan Biar aku aja yang cari uang buat ayah Dia memberikan makanan sama bokapnya. Dia memberikan sejumlah uang sama bokapnya. Kenyataan kalau dia masih peduli sama bokapnya. Tapi yang merasa bahan sama gue disini adalah dia malu untuk menghadapi situasinya dia seperti ini. Makanya dihabisin ya. Aku pulang dulu. Besok aku kesini lagi ya ya. Jaga diraya baik-baik. Assalamualaikum. Pada saat dia tinggalin bokapnya, gue minta sama tim Rider ikutin FUZA. Dan gue punya inisiatif untuk kita ngobrol sama bokapnya. Misi. Misi. Assalamualaikum. Mbak. Ini bapaknya ada ya di rumah ya. Ini kan baru masuk loh. Samaikup Missy. Missy pak. Missy. Permisi pak. Permisi pak. Kita temennya. Kita temennya. PUZA. PUZA. Kita temennya PUZA pak. Enggak bentar enggak. Kita mau nanya-nanya. Ini cowoknya PUZA. Enggak apa-apa pak. Enggak apa-apa pak. Enggak 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 pak. Iya. Pergi. Pak. 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 Jangan lari pak. Jangan lari. Jangan lari. Enggak. Kenapa? Bapak kenapa lari? Bapak kenapa lari? Nggak tahu. Dia mungkin menganggap kita ini siapa. Gua nggak ngerti juga. Tapi kelihatan dia sangat-sangat ke permusian. Dia ngomong baik-baik. Kita bukan orang yang minta uang. Kita nggak minta uang pak. Kita cuma nanya soal FUZA. FUZA yang ingat bapak kan. Kita cuma nanya soal FUZA. Ini cowoknya FUZA ingat enggak? Pas. yuk coba ini cowoknya puza Bapak inget nggak Pak saya Riko Pak kenal nggak Pak masih inget saya Riko Pak pacarnya puza Bapak inget nggak ini pacarnya puza Pak inget Pak nggak usah dipaksa kali kalau emang nggak inget atau gimana saya Riko Pak inget kan Pak udah Riko Riko udah nggak usah dipaksa Riko mau tarik Riko Pak nah kita pengen ngobrol dulu sama Bapak kita mau nanya soal puza Pak ya Iya kita mau nanya soal puza kita nggak minta uang kita nggak akan nyakitin Bapak sampai akhirnya gua berhasil untuk menyuruh dia untuk balik lagi cari posisi yang enak posisi duduk untuk ngobrol sama dia saya komo Pak saya komo ini gigi kita dari trans hivi dari katakan putus trans hivi kita temennya puza ini pacarnya puza kita nggak minta uang kenapa nggak Bapak kenapa Bapak kenapa jangan dipaksa pacarnya puza Pak ingetkan Pak Pak ingetkan saya Riko Riko pacarnya puza eh uang udah wang udah ngakak udah kenang aja Pak kita kita nafisnya Uang Pak Bapak kan inget enggak inget Ken Pak sama saya dulu saya pernah kerumoh Pak kayak ada suatu yang yang salah dari orang tuanya pun ngomongnya ngantun akhirnya gue bilang sama tim ada tetangga enggak bisa kita nggak bisa nih coba cari tetangganya jadi Bapak tinggal sendiri sekarang di sini Iya Pak ya Iya enggak sama FUZA Udah lu mending nggak usah nanya-nanya lu tenangin aja yang mana oke Mbak Mas Mas kenal sama Bapak yang yang tinggal di sebelah ini Oh iya kenal kenal ya yang bapaknya FUZA ya yang barusan datang iya 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 kenal ya boleh tahu nggak kita kita temennya FUZA tapi kita pengen tahu aja yang kita ya tahu kan bokapnya FUZA itu kan bisnis men orang kaya gitu kok dia sekarang tinggalnya di tempat ini dan kerjanya seperti ini tahu dulunya emang dia kaya gitu oke karena jatuh susah akhirnya sekarang nggak bisa terima mungkin di langsung stres gitu oke kalau si FUZA nya si FUZA nya ada yang tahu enggak Mas yang anaknya yang cewek itu sering juga datang oh sering datang kenapa sih FUZA itu enggak bawa bapak yang tinggal banget sama dia enggak tahu juga mungkin malu kali dia karena bapaknya sekarang udah tinggal di ya umum kayak gini tempat umum kayak gini di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa ayo 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 nanti teman teman aku lihat aku mau lihat Sampai jumpa di video selanjutnya.